Rusia memiliki rencana terkait perang di Ukraina ke depan. Mokswa masih bersikuku merebut dan menguasai wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Dikutip dari Kumpas.com, jurubicara Istana Kremlin Dmitry Peskov memberikan penjelasan pada Kamis 8 Desember. Ia menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membebaskan wilayah Rusia. Diungkapkan ada sejumlah wilayah baru Federasi Rusia di Ukraina yang mesti dibebaskan. Hal ini merujuk pada empat wilayah Ukraina yang disebut sebagai upaya pembebasan untuk menjadi bagian Rusia. Di antaranya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Gerson. Keempatnya telah dicaplok Rusia melalui referendum pada September lalu. Upaya yang disebut pembebasan bagi Rusia itu menjadi penting karena sejumlah daerah di empat wilayah itu masih ada dikuasai Ukraina. Peskov mencontohkan Ukraina telah memukul mundur pasukan Rusia keluar dari wilayah kecil di Provinsi Luhansk. Selain itu, tentara Rusia mundur dari semua bagian di Provinsi Kersen yang telah dikuasainya, termasuk ibu kota provinsi Kota Kersen. Oleh karenanya, Rusia tetap berpegang pada pendiriannya untuk merebut dan membebaskan empat wilayah itu di selatan dan timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!